Terima kasih Dan kalau hati gembira yang berlebih Bisa mematikan hati padahal Tidak sedang bercanda atau lagi sendirian Kepada Ustaz Haudin kami perselakan Bismillahirrahmanirrahim Doa kafaraturiya disebutkan oleh Nabi SAW Atau diterang oleh para ulama Disebutkan dari lafad-lafad yang ada Tentang doa ini Dari Nabi SAW Dengan mengatakan Ini doa Dari syirik kecil Maka ini perlu dihafal Dan sering dibaca Sering berdoa dengan doa ini Memohon perlindungan kuara Allah Allahumma ini Aku berlindung kepada engkau Dari berbuat syirik Yang aku ketahui Dan juga dari berbuatan syirik Yang tidak aku ketahui Memohon ampun kuara Allah Dari doa syirik Yang Telah diketahui Dan meminta perlindungan Dari Dosa syirik Yang Dia tidak ketahui Atau yang dia ketahui Ada pun Bergembira yang amat sangat Selama Bergembira tadi Tidak melalaikan Kepada Allah SWT Maka tidak mengapa Insya Allah Selama tidak sampai Meninggalkan untuk Bersyukur kepada Allah SWT Tidak mengapa Seorang itu Merasakan gembira Yang sifatnya Tobi'i Ini sebagai Tobi'atnya orang Ketika mendapatkan Sesuatu yang menyenangkan Dia bergembira Tapi Yang akan buat Matinya hati Atau kerasnya hati Itu kalau kemudian Dia banyak tertawa Bersendau buro Terlalu banyak Bersendau buro Terlalu banyak tertawa Ini akan membuat Apa namanya Kerasnya hati Atau dia terlalu banyak Makan Terlalu banyak minum Yang Maksudnya Makan dan minum Yang diharamkan Oleh Allah SWT Makan dan minum Yang diharamkan Ini akan Mengeraskan Hati Makan dan minum Yang Yang Dari perkara-perkara Yang haram Ini akan Mempengaruhi Akhlak Akan mempengaruhi Akhlak Makanya Ini akan Nampak Dilihat Orang-orang yang Makan dari riba Makan dari Uang suap Minum Dari minuman keras Ini ada Pengaruhnya Pada orang tersebut Pada akhlak Orang tersebut Dan perbuatan Maksiat Secara umum Semuanya itu Akan mengeraskan Hati Semua perbuatan Maksiat Itu akan Mengeraskan Hati Begitu pula Yang akan Mengeraskan Hati Adalah Seorang itu Berteman Dengan teman-teman Yang tidak baik Teman-teman Yang tidak baik Yang Apa namanya Yang akan Menyeret Kepada Menyeret Kepada Perbuatan Maksiat Melukakan Buat Allah Subhanahu Watt Juga akan Mengeraskan Hati Juga termasuk Perkara yang akan Mengeraskan Hati adalah Melihat Kepada perkara-perkara Yang diharamkan Melihat Melalui layar Televisi Acara-acara Yang diharamkan Melihat Perempuan yang Bukan mahrumnya Nah Atau yang Misal itu Dari gambar-gambar Atau film-film Ini semuanya Perkara yang akan Mengeraskan Hati Dan juga Kurang Duduk di masjid Kurang Banyak Berhubungan Dengan masjid Tapi Lebih banyak Berhubungan Dengan dunia Lebih banyak Berhubungan Dengan dunia Dan banyak Berpisah Dari masjid Ini juga Perkaranya Akan mengeraskan Mengeraskan Hati Ada pun Bergembira Yang masih Istilahnya Tidak sampai Melakukan Hal-hal Yang kita Sebutkan Tadi Tidak Sampai Terus Berhura-hura Bergembira Yang tidak Sampai Banyak Tertawa Atau Yang tidak Sampai Banyak Bersendau Guru Sebagaimana Ditanyakan Masih pada Sifatnya Pribadi Maka Tidak Mengapa Tapi Kalau sudah Berkaitan Dengan Orang Lain Biasanya Maka Ini akan Memantikan Hati Akan Mengeraskan Hati Nasallallah Assalamah Ini Mudah-mudahan Bisa difahami Wallahu ta'ala A'lam Bersulat Assallallahu A'la Nabi Muhammad Dua'ala Ali Assalamualah Jajwain